Intro Dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Bakti Imigrasi yang ke-69, Imigrasi kelas 1 khusus Batam ke Pulau Nriao bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia, menggelar Bakti Sosial Donor Darah di Aula Kantor Imigrasi kelas 1 Batam Center. Peserta donor darah terdiri dari pegawai kantor imigrasi dan beberapa instansi vertikal lainnya. Bahkan masyarakat yang sedang mengurusi paspor ikut serta mendonorkan darahnya. Dalam hitungan waktu 1,5 jam sebanyak 50 kantong darah sudah terkumpul. Sementara panitia menargetkan untuk memperoleh darah sebanyak 300 hingga 500 kantong. Pala Bidang Teknologi Informasi dan Humas Kantor Imigrasi kelas 1 Batam Irwanto Suhaili mengatakan, donor darah ini merupakan rangkaian kegiatan yang sudah direncanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 khusus Batam, Uluki Agung. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa selain memberikan pelayanan terbaik, imigrasi Batam juga memberikan bakti yang terbaik kepada masyarakat dan negara. Selain melakukan kegiatan donor darah, kegiatan hari bakti ke-69 imigrasi diisi dengan kunjungan ke beberapa panti asuhan, upacara di Taman Makam Pahlawan, pertandingan olahraga, jalan santai, serta upacara pada tanggal 26 Januari 2019. Imigrasi Batam juga memberikan pelayanan pasport simpatik yang dilakukan di luar jam kerja, yaitu pada hari Sabtu. Di donor darah ini dihadiri oleh beberapa instasi dan beberapa kegiatan lagi kita lakukan seperti nanti akan diadakan kegiatan olahraga, bakti sosial juga ke anak yatim, terus pembagian semacam kalung bunga atau kue kepada penumpang-penumpang yang baru dan akan berangkat ke pelabuhan dalam rangka bakti sosial ini juga. Dan kita juga memberikan pelayanan pasport simpatik. Pasport simpatik ini seperti memberikan pelayanan pada hari Sabtu. Seharusnya hari Sabtu itu kita libur, tapi dengan ulang tahun imigrasi ini dan pasport simpatik itu, kita harus masuk bekerja untuk memberikan pelayanan. Jadi mudah-mudahan dalam rangka ulang tahun ini, kami dari pihak imigrasi akan berusaha yang terbaik dan memberi kepuasan kepada masyarakat. Dari Batang, Kulon Riau Andri Sofyan, Teriberata TV. Salam Teriberata! Terima kasih telah menonton!